Hai cofrens, kerjakan soal menarik ini bersama-sama yuk Air selokan mengalir dengan debit 225 liter per menit Berapa liter volume air selokan bila mengalir selama 5 menit? Maka di sini diketahui debitnya 225 liter per menit Waktunya 5 menit Dan yang ditanya adalah volume air selokan Dalam satuan liter ya Maka bagaimana sih cara mencari volume? Kita bisa lihat rumus segitiga ini Dengan keterangan V adalah volume D adalah debit Dan W adalah waktu Maka kita lihat nih Yang ditanya adalah volume Maka kita tutup simbol V Menyisakan debit dan waktu Jadi kita perlu tahu nih Maksud segitiga ini adalah Bila posisinya atas dan bawah menandakan pembagian Tapi kalau kiri dan kanan menandakan perkalian Kita lihat Debit dan waktu berposisi kiri dan kanan Maka menandakan perkalian Sehingga untuk mencari volume Debit kita kali dengan waktu Kita tuliskan nih Volume sama dengan debit kali waktu Sekarang kita lihat Debitnya 225 liter per menit Waktunya 5 menit Sebelumnya kita lihat dulu ya Bahwa satuan waktunya ini sama Sehingga sudah bisa kita masukkan ke dalam rumus volumenya Menjadi 225 dikali 5 Kita kali bersama-sama yuk Kita gunakan cara perkalian bersusun 5 kali 5 25 Tulis 5 simpan 2 2 kali 5 10 Tambah 2 menjadi 12 Maka tulis 2 simpan 1 Lalu 2 kali 5 lagi 10 Tambah 1 menjadi 11 Maka kita dapatkan 1125 Kemudian satuan volumenya apa sih? Nah untuk mendapatkan satuan volumenya Kita bisa lihat dari satuan debit Karena satuan debit didapat dari satuan volume Per satuan waktu Kita lihat Satuan volume pada debit adalah liter Sehingga volumenya ini akan berada dalam satuan liter Sehingga kita dapatkan Volume air selokan Bila mengalir selama 5 menit Adalah 1125 liter Wah ko friends Kita sudah berhasil menyelesaikan Soal ini bersama-sama Tetap semangat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya